Informasi berikutnya saudara, mobil seorang advokat diadang dan ditabrak oleh sekelompok orang di Tungkal Ilir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sejumlah advokat minta polisi segera menangkap dan memproses hukum pelaku yang melakukan teror. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat mobil yang ditumpangi advokat Titis Rahmawati diadang oleh sekelompok orang di Jalan Tritunggal, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tidak hanya mengadang, pelaku juga mengejar dan menabrak mobil korban hingga bagian belakang kendaraan rusak. Kejadian tersebut terjadi ketika Titis baru pulang dari kebun kelapa sawit. Saat perjalanan pulang itulah, kendaraannya dibuntuti dan dirinya diteror oleh pelaku. Di tengah jalan saya dihadang oleh ada satu mobil berisi dua orang, terus kita berhadapan seperti mudita berang, terus kita digedor-gedor pintu. Karena saya melihat ini, saya tahu orang itu ada SMP di dalamnya, karena saya pernah membela orang itu pada waktu itu kasus SMP-nya. Nah jadi saya tidak turun dan berusaha mengindar. Belum jelas penyebab pelaku melakukan aksi pengadangan di jalan. Namun dengan adanya kejadian ini, Titis dan sejumlah advokat mendatangi Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Mereka minta polisi menangkap pelaku pengadangan dan memprosesnya secara hukum. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.